Yang belum nikah, angkat-angkat? Oke, pertanyaannya, mau nikah? Yakin? Yakin! Mau nikah yang bahagia atau nikah yang sengsara? Yakin! Kemarin ada yang curhatin saya gini, Ust, saya tuh udah nikah 6 bulan, Ust, 3 bulan tau, yang lalu saya baru tau, ternyata suami saya LGBT. Pahal nanti saya liat. Mau yang kayak gitu? Oke, sekarang saya tanya. Tolong diam dulu ya, saya mau tanya yang sama yang sana ya. Ini tentang sengsara, sorry, taat pasti bahagia, maksud pasti sengsara. Mbak-mbak mau cowok yang baik atau yang jahat? Jahat! Tolong agak keras sedikit, biar ini mendengar. Yang baik atau yang jahat? Jahat! Yang soleh atau yang salah? Soleh! Yang taat atau yang bejat? Saat! Yang pinter baca Quran mau? Yang bisa membimbing istrinya mau? Yang main gambar mau? Yang selingkuh mau? Jahat! Pertanyaan saya, yang selingkuh banyak gak? Jahat! Berapa persen? Kira-kira aja, kira-kira aja berapa persen? Berapa persen? Jahat! Jahat! Seratus! Kelakuan anda ini. Seratus persen! Ada sebuah penelitian, penelitiannya begini. Nah ini penelitian masyarakat psikologi, tahun 2012 kalau saya gak salah. Penelitiannya Sohe, penelitiannya metodenya benar, tapi judulnya agak bombastis. Supaya orang-orang perhatian. Judulnya agak bombastis. Perhatiin judulnya. Tentang laki-laki selingkuh. Berapa persen laki-laki selingkuh? Ternyata setelah diteliti, laki-laki yang selingkuh sebanyak 3 diantara 2 laki-laki selingkuh. Tidak, tidak akan balik. Berapa? Tiga diantara 2 laki-laki selingkuh. Berapa? Berapa masanya? Oh sebentar Ustadz. Laki-lakinya 2, yang selingkuh 3. Yang satu siapa? Kayaknya LGBT yang tadi. Tidak, tidak. Tadi kan sudah saya bilang, judulnya bombastis. Karena penelitian ini mengatakan, semua laki-laki mau dan berpotensi selingkuh. Termasuk Ustadz. Termasuk Ustadz. Kok bisa begitu?